Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Fatimah. Di sini kakak akan bercerita tentang buku yang berjudul Sore Musim Panas. Buku ini ditulis oleh Mahipau dengan ilustrator Kanika Nair. Yuk mulai kita baca. Kolang besar di sisi Tenggara Desa kami adalah rumah bagi banyak jenis burung dan hewan. Bersama dengan unggas air dan burung kuntul, di sana hidup sepasang bangau. Mereka berburu dari sisi danau yang satu ke sisi lainnya untuk mencari makanan lezat. Kami sering melihat ikan yang menjuntai putus asa di paruh mereka. Ketinggian air di kolam turun setiap malam dan gundukan kecil tanah yang muncul menjadi rumah mereka malam itu. Gundukan ini menjadi tempat berlindung yang aman. Karena predator nocturnal seperti rubah, kucing liar, dan luak tidak dapat dengan mudah menangkap mereka. Dua bangau saling memanggil saat pajar menyengsing. Tanda bagi manusia untuk bangun dan memulai hari mereka. Aku belum pernah melihat sepasang bangau dalam jarak dekat. Setiap kali kami mendekati mereka, mereka akan segera kabur dengan langkah kaki panjangnya. Baru merah terang dan sececah warna beludu di leher mereka tampak mempesona. Terkadang kami mengejar mereka, membuat kami penasaran. Mereka justru pindah ke suatu tempat yang berada di luar jangkauan. Langsung terbang dan membuat kami tertinggal jauh di belakang. Seringkali mereka hingga digundukan tanah di dalam kolam. Di akhir musim hujan, kami melihat ada bangau kecil bersama pasangan bangau ini. Dia berbaris dengan bangga di antara kaki panjang orang tuanya, menyamakan jarak selangkah demi selangkah. Aku benar-benar terpesona oleh bangau kecil itu. Aku berusaha keras untuk mendekati si bangau kecil, tetapi tentu saja pasangan bangau besar dengan tegas membuatku tetap di tempat. Suatu hari, beberapa dari anak laki-laki kami dari desa memasuki kolam untuk memetik bunga teratai. Saat itu tengah sore, segalanya tampak sunyi dan matahari masih terik. Orang-orang yang bekerja di ladang dari pagi akan pulang pada sore hari. Kami melihat pasangan bangau itu di kolam, bermain dengan bayinya. Kami semua penasaran untuk menangkap si bangau kecil. Saat si pasangan bangau berlari ke wacara kacir, si bangau kecil tertinggal entah di mana. Kami semua ingin menangkap si bangau kecil, tapi dia menghindar. Dia belum bisa terbang, tetapi begitu cepat bergerak, sehingga tak ada satupun dari kami yang mampu mengikutinya. Dia pindah ke kiri dan ke kanan, dan kami tak bisa menangkapnya. Kami begitu ingin mengejar dia, sehingga tak ada dari kami yang berhenti untuk berpikir bahwa bahkan jika kami berhasil menangkapnya, bagaimana dia akan bertahan tanpa orang tuanya? Kami berlari dan kami berlari di antara batang-batang sorghum di ladang, kelelahan setelah berusaha menangkapnya. Sinar matahari panas sekali, sehingga kepala kami rasanya mau pecah. Si bangau kecil berhasil muncul dari ladang sorghum. Salah satu dari kami membidikan ranting padanya. Dia jatuh dengan segera. Kami semua terpaku karena cemas. Saat dia jatuh, kami berlari ke arahnya, dan mencoba untuk membangkitkannya kembali. Salah satu anak mencoba untuk menegakkannya, sementara yang lain mengelus-melus bulunya. Lainnya berusaha menuruskan kaki kurusnya. Salah satu dari kami berlari ke kolam dan menangkupkan telapak tangan dan mengisinya. Dengan air dan berusaha memberi dia minum. Namun, dia tidak bangun juga. Ayah dan ibu si bangau kecil mencari dengan putus asa di antara batang-batang sorghum di sepanjang ladang, sambil terus memanggil-manggil. Mereka terbang rendah mencari dan memanggil, tetapi tidak berhasil. Suara mereka semakin mengecil selagi mencari dengan penasaran. Kami semua berdiri bergerombol di bawah pohon jamun dan memarahi teman kami ketika kami melihat betapa orang kuasi bangau kecil sedih karena kehilangan anaknya. Akhirnya, mereka menemukan bayi mereka. Begitu mereka melihatnya, mereka berdiri berhadapan dan melebarkan sayap seolah-olah melindungi si kecil dan dengan lembut mengusapnya dengan paruhnya. Mereka berdiri dan meratak dan menangisi. Si kecil mereka untuk waktu yang sangat lama. melindungi dia dengan sayap mereka. Terkadang, mereka mengangkat paruh ke langit dan menangis. Mereka mengepahkan sayap dan menangis bersama. Terkadang, mereka menangis sendiri-sendiri. Kesedihan mereka membuat kami meneteskan air mata. Ketika bayang-bayang malam menghampiri, kehilangan harapan, pasangan bangau itu pergi. Aku tidak pernah melupakan kejadian masa kecilku ini. Mungkin keluarga bangau ini menunjukkan kepadaku bagaimana kita harus mencintai semua mahluk hidup tanpa keinginan untuk memiliki. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan buku yang berjudul Sore Musim Panas. Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.